Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Serenukraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Bagaimana cara menghemat bahan bakar saat kita mudik menggunakan angkutan pribadi Sudah kita bisa lihat di layar televisi kita saat ini Berita tentang arus mudik itu sudah sangat ramai sekali dan sering diberitakan Dan ketika kita mudik itu kita diberikan dua pilihan Yaitu mudik menggunakan angkutan umum seperti bus maupun kereta api Atau kita bisa menggunakan angkutan pribadi seperti mobil maupun motor Nah saat kita akan mudik tentu saja kita akan terpikir tentang biaya mudik itu sendiri Dan terutamanya ketika ada berita bahwa bahan bakar itu meningkat Baik itu solar maupun bensin Nah untuk menghematnya kita bisa menggunakan beberapa tips Jadi berdasarkan hukum kekalaan energi Energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan Tetapi hanya berubah dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain Jadi energi yang berasal dari pembakaran minyak bumi ini Akan diubah menjadi energi kinetik Nah sebetulnya untuk benar-benar hemat bahan bakar itu sangat mustahil ya Karena kita menggunakan energinya tersebut Namun ada beberapa cara agar energi yang diubah itu bisa maksimal Jadi lebih banyak energi yang diubah menjadi energi kinetik dibandingkan menjadi energi yang lain Seperti energi panas maupun yang lainnya Dan ini ada beberapa tips yang sudah ada di internet ya sebetulnya Namun saya disini akan memaparkan Yaitu yang pertama kita harus rutin melakukan servis kendaraan Karena apa? Suatu kendaraan itu kan merupakan kendaraan yang berjalan ya Barang yang berjalan Tentu saja ketika barang itu berjalan Akan mengalami kerusakan Nah untuk mencegah rusaknya di tengah jalan Kita harus selalu mengecek servis yang rutin Contohnya saja ketika sudah mencapai 5000 km Kita harus mengganti olinya Dan ketika seminggu sekali lah paling maksimal itu harus mengecek tekanan bannya Tekanan ban ini juga berpengaruh sekali ya Karena ban ini merupakan barang yang penting Karena sebagai ibaratnya kaki kita ya Atau kaki mobil itu sendiri Apabila ban itu kempes Tentu saja mobil akan tambah berat Nah untuk menggerakkan mobil itu akan memerlukan energi yang lebih banyak gitu Jadi kita harus Memerlukan bahan-bahan yang lebih banyak lagi gitu Dan biasanya sih tekanan bannya Paling tidak ya Tidak terlalu keras dan tidak terlalu kempes ya Dan selanjutnya kita bisa menggunakan AC Se efektif mungkin gitu Mungkin AC sekarang ini sudah tidak terlalu boros ya Zaman dahulu Karena dulu tuh Semuanya bergantung pada putaran mesin Nah sekarang mungkin bisa menggunakan aliran listrik dari mobil itu Jadi AC ini ketika Dikencangkan itu akan Kompresor itu akan Memompah sangat keras sekali Sehingga membutuhkan energi yang banyak gitu Dan untuk blowernya Untuk berputar yang kencang juga Memperlukan energi yang lebih banyak Mungkin kita bisa Mengatur sesuai dengan suhu yang diputuhkan Mungkin bisa kipasnya pada level yang paling bawah Maupun suhunya Suhu ruangan Sekitar 25 ke atas ya Dan supaya tidak terlalu panas Dan tidak terlalu dingin banget ya Dan selanjutnya kita bisa memastikan Filter udara itu Dalam Dalam bentuk yang optimal gitu Jadi filter udara ini perlu kita Ambil kita bersihkan Supaya pasokan udara yang masuk ke ruang bakar itu Bisa maksimal gitu Jadi ketika percamburan antara bahan bakar Dengan suplai filter udara ini Bisa Bisa seimbang gitu Jadi tidak salah satu Yang terlalu banyak disemprotkan Di Di injeksikan Contohnya ketika udaranya Supplynya berkurang Tentu saja akan Lebih banyak supply bahan bakar yang disemprotkan Supaya Energinya itu Bisa banyak gitu Dan selanjutnya ini yang paling penting Seringkali kita menjumpai Bahwa ketika kita sudah membeli sebuah mobil Kita bisa memasukkan Semua barang yang kita bawa gitu Tanpa memikirkan Berapa sih maksimal Daya angkut dari mobil tersebut gitu Jadi kita bisa Terkadang kita akan memasukkan Semua barang Sampai mobil itu penuh Kalau tidak penuh kan Rasanya ada yang kurang gitu ya Nah Umumnya Untuk daya angkut Mobil itu Setelah semua orang masuk Seperti 7-seater ya 7 orang sudah masuk Itu biasanya Jatah untuk barang itu Kurang dari 100 kg Terkadang kita ketika sudah Memasukkan 7 orang di mobil Untuk yang kapasitas 7-seater Kita masih Menambahkan Roof box Yaitu box yang berada di atas mobil itu Itu akan membuat Bahan bakar menjadi lebih boros Jadi ketika kita akan membawa Barang yang banyak Kita harus memaklumi bahwa Bahan bakar yang dibutuhkan Akan lebih banyak gitu Dan tentu saja Apabila mobil itu Membawa barang terlalu berat Akan memperpendek Umur dari spare partnya Dan ada yang lain Kita bisa memilih Bahan bakar yang sesuai Sesuai dengan Kompresi yang dibutuhkan Di buku petunjuk Dan kita bisa memilih Oli yang sesuai Ini penting sekali Karena oli ini akan melumasi Seluruh komponen dari mesin Apabila oli itu terlalu encer Maupun terlalu kental Nanti akan mempengaruhi Kinerja dari mesin Dan pembakaran menjadi Tidak efektif Dan tentu saja Kita harus rutin Mengganti komponen mekanik Seperti ban itu Ban ini sangat penting sekali Selain dari tekanannya Grip dari ban itu Sangat penting sekali Karena menyangkut nyawa kita Apabila Ban depannya Gripnya bagus Untuk berbelok Namun grip ban belakang ini Kurang Atau sudah Bannya sudah gundul Itu akan Bisa saja Ketika kita berbelok Mobil itu akan Berputar Jadi Ban belakangnya Karena tidak ada cengkraman Akan memutar mobil itu Bahkan bisa Terbalik ya mobilnya Jadi kita tidak bisa Hanya memperhatikan Grip dari ban depan saja Tapi kita harus memperhatikan Grip ban belakang Jangan terlalu gundul Dan ini merupakan Kapasitas daya angkut Dari Rata-rata mobil yang ada di Indonesia Saya ambil contoh Sebuah Kijang Innova Kapasitasnya Yang memuatan itu 2130 Dan Dikurangi dari berat Mobil itu sendiri Menjadi tinggal 605 kg Dan mobil itu akan Diisi 7 orang penumpang Dengan rata-rata Beratnya 65 kg Jadi mungkin kita bisa Ukur Perat badan dari penumpang Jadi berat total Penumpang itu 455 Jadi berat yang bisa Diangkut dari mobil itu Kan 605 tadi Dikurangi 455 Sisanya tinggal 105 kg Belum lagi Apabila mobil kita Dimodifikasi Seperti penambahan Towing Maupun yang lainnya Itu perlu diperhatikan juga Itu Pengaruhi Berat dari mobil itu Jadi apabila Mobilnya semakin Berat Ya Terpaksa Mesin akan Memproduksi Energi yang lebih banyak Dan bahan bakar Akan Terkuras Lebih banyak Dan ini untuk Daftar Memuatan mobil Yang ada di Indonesia Mungkin saya akan Share di Kolom Deskripsi ya Dan itu saja Yang ingin saya Sampaikan Bagaimana tips-tips Untuk menghemat Bahan bakar Apabila ada pengalaman Seperti bagaimana Cara menghemat Bahan bakar Silahkan tulis Di kolom komentar Apabila suka dengan Video ini Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh